Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah apartments Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Bisa dibayangkan bagaimana ulama kita itu untuk mendidik jiwanya untuk tidak ingin tinggi di permukaan bumi Mereka hanya mengejar akhirat Kemudian kodarullah waktu dalam perjalanan itu waktu lagi masak itu hangus masakannya Namanya juga orang baru pandai sama si tukang unta ditempeleng Sufyan As-Sawri Sufyan As-Sawri diem saja Selesai jalan terus hingga sampailah ke Mekah Begitu sampai di Mekah si pengembala unta kaget Tukang masak rotinya dikerumuni orang Ditanya tentang ilmu hadis Orang pada datang oh makin ramai makin ramai orang bertanya hadis ini dan bertanya hadis ini Dan si tukang rotinya menjawab dengan sangat lancar Bingung bingung tukang unta ini Siapa sebenarnya orang yang saya bawa dari kampung saya sendiri Akhirnya dia bertanya kepada orang yang di samping itu yang rame-rame itu Itu siapa? Anda tidak tahu itu siapa? Saya tidak tahu Itu Sufyan As-Sawri kaget dia Itu Sufyan As-Sawri? Langsung dia terobos kenumbunan Minggir-minggir-minggir langsung dipeluk sama dia Sedih dia dan minta maaf Kenapa Anda tidak beritahu kalau Anda adalah Sufyan As-Sawri? Sufyan As-Sawri diam saja Lalu dia katakan Sekarang lakukan kisah Balas Tempeleng saya ayo lakukan Kata Imam Sufyan As-Sawri Orang yang sudah menghanguskan makanan manusia Wajar mendapat tempeleng Begitu seorang ulama besar Seorang ulama ternama dan mereka mulia Karena hati mereka yang sangat rendah Hati mereka yang sangat tidak ingin tinggi Makanya sampai sekarang Sudah lebih dari seribu tahun meninggalnya Imam Sufyan As-Sawri Namanya Harum sampai sekarang Seolah-olah dia masih hidup di zaman sekarang Dibicarakan terus namanya Nasihat-nasihatnya dibicarakan orang Semua ini buah daripada keikhlasan Buah dari hati yang lembut Buah dari hati yang tawadu Buah daripada hati yang benar-benar menjadi hamba Allah Tabaraka wa ta'ala Dan lihat Orang-orang kaya yang jauh lebih kaya dari beliau Mana namanya yang disebut seperti Imam Sufyan As-Sawri? Tidak ada Mana orang-orang kaya Disebutkan namanya di permukaan bumi di zaman mereka? Tidak ada Satu generasi setelah mereka mana ada namanya? Jadi inilah teman-teman Yang harus kita ingat selalu Bahwa dengan kita selalu berusaha merendahkan hati kita Allah suka Allah senang Namun kalau kita kemudian membusungkan dada kita Walau manusia melihat kita tidak seperti itu Namun hati kita ingin tinggi Ingin pamer Dan semacamnya Maka ini berbahaya Berbahayanya ke arah agama kita Sombong itu perindividu Kalau saja kita bisa menciptakan Sebuah perjalanan yang penuh dengan zikir Alangkah indahnya Dan kita semakin ingatkan Saudara-saudara kita Saling menasihati untuk ingat Allah Ingat Allah Ingat Allah dan semacamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh